Dan kabut asap yang melanda kota Jambi turut berbuntut panjang hingga ke dunia pendidikan. Pembelajaran secara daring membuat kualitas belajar peserta didik menjadi menurun nilur. Bahkan dikhawatirkan target kurikulum pembelajaran siswa tidak terpenuhi. Gimana beritanya? Ini dia. Dikarenakan dampak udara saat ini, kegiatan belajar mengajar di sekolah dari Senin hingga Rabu tanggal 2 sampai 4 Oktober 2023 dilaksanakan secara daring. Sesuai dengan surat edaran dari pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Jambi Muhammad Salih mengatakan saat ini para siswa di SMA Negeri 5 Jambi melakukan proses belajar dan mengajar secara daring. Namun ia mengatakan untuk para guru dan tenaga pengajar lainnya akan tetap masuk kerja seperti biasa. Menurut Muhammad Salim, pembelajaran secara daring hanya memberikan kepuasan sebesar 42% kepada peserta didik. Hal ini berkorelasi positif dengan hasil belajar peserta didik yang sangat rendah. Selain itu, Salim menilai bahwa konteks sosial juga berpengaruh terhadap cara belajar siswa. Kalau target kurikulum kita ini sudah mencapai berapa persennya Pak? Ya kalau dari siswa itu kan ini kita sudah masuk minggu ke 10 ini ya atau 11 bahkan dari awal pembelajaran kita di 17 Juli. Kita kan dalam satu semester ini kan sekitar 18 sampai 20 pekan. Jadi artinya sudah lebih dari separoh ini dari target kurikulum di semester danjil ini. Karena itu sudah masuk di minggu ke 11 ini. Jadi kalau 20 kan sudah lewat separohnya. Takut target kurikulumnya nggak tercapai? Iya begitu. Jadi saya kira ya nanti orang tua pun mungkin ya agak khawatir juga dari sisi penguasan anaknya terhadap materi kan kurang tentunya. Yang kedua juga sama guru juga berpikir begitu. Guru kan punya target-target juga gitu kan. Hal yang senada juga dikatakan oleh Kepala SMA Negeri 1 Jambi, Irwansyah. Mengatakan tingkat keberhasilan dari pembelajaran daring ini tidak lebih dari 30%. Pihak sekolah pun merasakan kesulitan dengan keterbatasan dalam memberikan materi ajar kepada siswa. Jam pelajar mengajar berkurang, materi pelajaran tidak tersampaikan dengan baik. Sehingga hal ini menimbulkan rasa was-was di kalangan para pengajar dan dunia pendidikan. Irwansyah menyebutkan jika siswa terus belajar dengan daring, maka dikhawatirkan akan terjadi permasalahan loss of learning atau dikhawatirkan siswa akan mengalami kesulitan belajar. Setelah masa kabut asap usai, jika kualitas belajar siswa menurun, nantinya akan berimbas pada pembangunan pendidikan secara keseluruhan dan juga dunia kerja. Irwansyah berharap kabut asap ini segera teratasi sehingga siswa kembali bisa belajar secara normal. Sebenarnya bukan libur. Di surat edaran itu isinya mengalihkan pembelajaran dari pembelajaran di sekolah atau di kelas menjadi pembelajaran di rumah atau daring dalam jaringan. Nah, gurunya, TU-nya juga tidak libur. Mereka tetap bertugas. Dan durasi pembelajarannya pun diatur masih tetap 45 menit per jam pelajaran. Jadi sekarang ini kebijakan pemerintah untuk memanimalisir efek negatif dari kabut asap. Seri Junia Putri, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!